Alhamdulillah pemirsa kita jumpa kembali di part 4 dan sangat surprise Kita part 4 ini berada di kebun Paedi Kebun percontohan titik pertama lokasinya berada di Mabarjaya Dan kebun Paedi ini belum dilakukan sortasi bahan Yang kedua yang pertama setelah pemangkasan itu bulan 4 Pemangkasannya waktu itu bulan 3 akhir dan dilakukan sortasi pertama kalinya bulan 6 Lepas bulan 6 itu belum lagi dilakukan sortasi bahan Sortasi bahan itu bisa dilakukan kapan saja sesuai langkah awal Kapan kita melakukan pemangkasan Batang yang ini pemirsa Yang pertama kali saya datang ke kebun Paedi Bersama rekan kita Mas Koko, Mas Black dan Mas Ndut Ini waktu itu kerangka doang, sasis doang Alhamdulillah sekarang ini sehat terpumbuhannya Luar biasa pemirsa Nah kita belum akan sortasi di kebun Paedi ini Kita akan jalan-jalan terlebih dahulu Karena pertama saya kesini dengan keadaan saat ini Itu sangat luar biasa perubahannya drastis pemirsa Yang tadinya tahu lah teman-teman Nanti part 1 saya taruh di deskripsi Waktu itu kita keliling-keliling di kebun ini Untuk cek lokasi itu Sama Pak Cungning Yang ada koboy-koboynya itu Sama Pak Cungning Kalau kata mata yang punya Kami mau diranting Iya diajak ngobrol ya Pemirsa Wow ini hijau luar biasa Tapi jangan ditiru sama teman-teman Karena ini mewah betul Emang modalnya Ini akan kelihatan lebih mewah lagi Kalau udah disortasi Kalau saya langsung turut tangan sortasi ini Kayaknya bisa lebih mantap Gampang nanti di rumah Eh tapi tadi udah dicek Deng serumpun saya semuanya bagus-bagus Nanti dikasih sampel aja disini Contohnya Pasti sebab Meragukan saya Bebuah gaduh Belum kelihatan Di antara yang lain Kita ke pajak sebelah sana Kita survei Ada yang rapat Kita pemirsa Mudah-mudahan Fotonya masih ada Untuk batang yang ini ya Mudah-mudahan masih ada Karena dulunya itu Segini-segini rantingnya Mudah-mudahan fotonya masih ada Untuk yang ini Karena waktu sempat saya foto Yang ini Batang yang ini Para bola yang ini Sekarang Besar-besar Mewah betul Mudah-mudahan fotonya ada ya Bisa cariin Dan keadaan yang Waktu itu belum ada sulamannya Sekarang rata Ada sulamannya Tahun depan Bulan Tiga Sudah siap Dilakukan penyambungan Dan sudah rata Besar-besar semua Yang ini Pemirsa Ya Di PKM Anjarwana Bukan hanya Pemangkasan Ya Tapi Semuanya Kita kerjakan Tapi yang kita Kebut Kita jadikan konten Problem Petani kopi kita itu Ya di pemangkasan Yang paling utama Yang punya kebun kopi Selain Di dalam itu semua Ada Penyulaman Ada penyambungan Memperbaiki Keadaan tanah Nah ini kita Lakukan semuanya Nah itu Lihat Itu rapat Pemirsa Ya Nah itu yang rapat Kita Di bagian sana Waktu itu Lakukan Sortasi Bersama Pak Yedi Berdua ya Sama Mas Aris Di sana Ya Aris Bukan Aris Pantri ya Aris Satu lagi Pemangkasan Oh iya Pemangkasan Jadi Pokoknya Pangil Ini Rubin Sori Ini Pajun Ini Ya Atau Sindrosi Pengeksola Cara-caranya Dikasih Tau Sama Suga Sulaman Semua Iya Bertahui Waduh Inilah Kapan Pernah Kesini Bawa bibit Ini Pakai Huluk Ini Ini Iya Berarti Ada jasa Oh iya Pakai Huluk Ini Wah Bukan Pakai Huluk Kampung Yang Menarik Pemirsa Drastis Perubahannya Kebun Ini Dan Benar-benar Berkurang Untuk Lada Jambinya Wah Pokoknya Keren Lah Keluar Lagi Rapet Betul Lihat Buahnya Jadi Nah Ini Kopi Komari Ini Gugusannya Coel Ya Kalau Sama Yang Lain Mari Mari Maridong Kemarin Ah Bagi Yoke Mas Mana Ini Pemirsa Ketemu Ya Kita Nyambung Penggiring Ada Tiga Sabungan Ya Dan Ini Ada Yang Bagus Kurang Bagus Ini Ini Bagus Lagi Jadi Nentra Semua Satu Interest Terus Bagus Bagus Sudah Lantara Yang lain Kayaknya Buahnya Ini Jadi Yang Paling Menonjol Buahnya Ini Kalau Sudah Disortasi Pemirsa Wow Wow Tanamannya Yang Yang mau Produksi Ini 1.600 Batang Yang Produksi 1.600 Batang 1.600 1.600 1.600 1.600 Yang Produksi Lahan Seluas Ini Yang Produksi 1.600 Batang Ini Bagio Perawatannya Bagus Dia Lebih Gila Kelon Unggul Tugusari Dengan Perawatan Yang Bagus Agak Sedikit Bagus Buahnya Nah Jadi Kan Diara Dingin Ini Pemirsa Habis Di Habis Resultasi Baru Kelihatan Wow Bang Cak Entret Padio Kamu Cipto Ngasat Lebih Banyak Cipto Bajok Mana Ayat Yang Katamu Aduh Nggak Bisa Ngomong Apa Apa Lagi Pemirsa Bale Loh Ngomong Nga Juga Nuh Buah Nya Belum Gede Nih Bersarinya Jadi Nih Dengan Cuaca Yang Kurang Bagus Jadi Ini Apa Edi Di Mabar Jaya Yang Di Boper Belum Cek Yang Di Dusun Lama Belum Cek Lagi Setelah Waktu Itu Mantap Mana Yud Katamu Yud Ingat Nggak Kita Dulu Duduk Disini Iya Duduk Disini Sepertama Ketemu Mas Anjar Disini Saya Sebelum Pak Junayadi Mas Yudi Bantu Kita Disini Sama Dolny Waktu Mangkas Loh Iya Ada Aris Juga Disini Aris Iya Duduk Disini Untang Panting Bahannya Atunas Ranting Terima Wah Wow Wim 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 Bagus Pemirsa Luar Biasa ini ini nih Oh ini ini saya yang serta menghasil belum vipa tapi saya cenderung ke yang sana Pak yang disana itu pojok sebelah sana sudah kita cek tadi keadaannya seperti itu dan kita lanjut ke pojok sebelah sana saya penasaran betul karena saya sama Mas Agus sama Black waktu itu yang melakukan pemangkasan setelah itu kita ke pojok sebelah sana sama Kang Wana kandang nanti kita ke bawah sana sama Black berdua doang selingin sama Mas Agus pojokan sana saya sama Black apa Agus sama Agus pojok sana nanti kita kelilingin semuanya ini waktu itu hujan-hujanan saya sama Mas Agus disortasi para bola ini pemangkasan eh pemangkasan para bola ini dan sekarang keadaannya minta disortasi setelah pemangkasan pertama lanjut sortasi pertama waktu itu bulan 7 Jerry yang ngerjain ini saya pembawa saya Pajun Edi Pajun Edi Oh ya ini yang Jerry ya Oh iya iya ini yang dua ini saya Wow dan disini ada tutorial untuk penyimpanan lancuran ini apa dimana gitu dulu Pak ini ketenian ini nah ini pemirsa ini komari komari yang raja ya ini selangnya ini yang bakal panennya ini enggak lama lagi nanti kalau udah gede rapat betul ini enggak aja dah Wow Wow komarinnya cacing nanti dipotongin gini aja motoknya ya nanti ya jangan ditarik ya tetap-tetap gitu aja ya nanti ketutup kok dia nah ini bahannya ini awal pun tol ranting cacing nanti kecil itu bahan kalau udah rapat punya Kak Ajun lewat kalau udah rapat ini belum rapat ini tutorial cara perawatan kopi lancuran kita sisakan waktu itu tiga tunas dan disini dia mengeluarkan tunas lagi ini yang baru ini yang baru Nah jadi supaya dia mudah kembali kita simpan tiga tunas kita rejub kita simpan tiga tunas nanti tahun kedua ngagung ini buah pangkal dulu ya ya kelihatan kayak kopi muda padahal tua bawahnya pangkalnya tuh iya iya saya ini yang kembang dan ini ini satu nih waktu itu ini satu nih praktek lancurannya nih ya terus-terus-terus yang ini praktek lancuran perjalanan kopi ini waktu itu sah si rame-rame di sini si black yang rejubinasi sama Mas Agus yang sortasi pertama bulan enam itu rame-rame saya mengajar di sini dan ini ya yang terpilih yang terpilih tiga waktu itu dan ini sekarang udah seger-seger buang lagi satu nah ini tiga yang terpilih depan kalau nggak itu gitu lebih lancur ini juga training pagi-pagi wow ini keadaannya kebun Pak Edi ini tenang bungku nih buahnya nih jauhin kameranya sudah kelihatan semua wow kemarin lebat kita pangkas sekarang lebat lagi keliling yuk keliling kesini disitu kesini pokoknya totalitas pemirsa tulamannya luar biasa rasa betul ini yang dipangkas Kangwana pas mantep bahannya ini yang sortasi waktu itu epan yang sortasi epan yang mangkas Kangwana mantep bahannya mantep bahannya dipilih sama epan mantep udah tidur-tidur dia di sini digembleng sama Pak ketua epan ini lokalnya pemirsa setelah kita lihat dan nggak ada ini seperang kayak gini berarti nggak jadi klon Pak Edi nggak jadi kemarin lebat betul pecah pecah nggak jadi cari klon masih malah pecapan tadi iya pecapan pemirsa pecapan nah gini waktu itu kita ya sampai itulah hanya di bongo yuk ini tukus harinya Pak Edi belum kelihatan masih kecil-kecil ada yang butuh ini yang waktu kita buatin tutorial pemangkasan jelas dekat betul sama si Black disini berduanya naik-naik pindah batang tuh bagiannya tuh pemirsa wow luar biasa ini ya bagiannya bagus betul lebat betul kebun percontohan Mabar Jaya kebun Pak Edi wow bahannya minim lebat betul ini ini yang apa yang ini ya saya apa Black ya waktu itu ya mas Anjar Black di pinggir situ anak aja disini ke bareng-bareng lu belum ada pertama kali kita dokumentasikan untuk batang yang ini bersama Pak Cungning dan disana kita membahas masalah bonsai iya disangkuk dulu Pak iya disangkuk dia biar keluar akar ada cabang yang kesini kita lakukan pemangkasan selanjutnya dan kita buang cabangnya dan saat ini bagionya luar biasa buahnya walaupun tuh masih ada selangnya karena kemarin gak mungkin kita lepas cabangnya dan ini dipetik aja nanti ya daripada menghambat pertumbuhan yang lain contohnya ada ya sebelah sana ini kalau gak dipotong kemarin pebinson ya gak megar kayak gini nah ini kopi bagio ijo diputih aja Pak ini Pak lumayan Pak udah masuk dokumen ini Pak lanjut lihat para bola yang panjangnya waktu itu 4 meter perkiraan berapa 2023 12 kilo 12 kilo maksudnya hasilnya kebun ini yang sana iya tapi belum kita cek nanti kita cek dan terakhirnya nanti kita ditenang bungku yang belakang tempat mandi itu belakang rumah iya jangan dulu jangan dulu nah ini ada bola yang besar yang waktu itu penuh sama rayutan nah ini besar betul target saya ini 3 kilo 3 kilo ini pecah 3 kilo ini 5 5.9 ini sampai 20 pergubusnya petang ini waktu saya sortasi bisa tiduran pemirsa ini oke pemirsa lanjut karena bungkuknya gak jadi kita review karena menornya minim dan kita langsung lanjut untuk sortasi bahan kita contohkan untuk batang yang ini pemirsa kita lihat teman-teman cuma perhatikan caranya kita lihat caranya sebelumnya oke kita sortasikan cuaca yang bagus untuk kopi tubuh sari supaya di tahun 2023 hasil panen kopi tubuh sari meledak sebelum kita lakukan penggantian penggantian klon lepas 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 aja lepas aja ini lepas 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 tepas 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 mudah-mudahan di tempat pengajun beres nggak lama nanti saya untuk kertas di sini bisa ikut serta ya mudah-mudahan doain aja karena habis dari sini habis dari seandanan saya mau eh habis dari sini langsung ke seandanan habis dari seandanan langsung ke tempat pengajun karena itu kontrak nggak bisa ditinggalkan oke lepas satu gel gel ambil dua ini oke lepas ini bahan dibawah ada yang atas terapi lagi bagian pas ini pemirsa berbewe buang semuanya wiwilan yang kasar manet lambelan hai 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 gini dan ya biarnya sembahwaini buang semua ke sini ke mirza yang lebih lepas nanti sakitnya lepas sampingnya ingin kita lepas yang bawah kita lepas ini kita lepas nah ketika kita memiliki banyak bahan kalau ada yang kena ini sama salah satu yang masih banyak yang menggantikan jadi untuk soltasi bahan ini biarkan dulu sampai dia kuat besar seperti ini supaya enggak rentan kena jangan gupet masalah soltasi aman kok oke pas aja yang ini oke keberakan wawah jatuh tuh buah ungkul pemirsa belum kelihatan tidak akan duduk nanti nanti ya iya wawah patah bismillah jatohan tunas kecil yang tumbuh di raja cacing 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 buang 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 di bawahnya buang juga kelihatan di bawahnya ini kewilan bawahnya ada dan disepin susah oke itu waw yang bawah tergitul buahnya nice gimana penyirsa gimana penyirsa mana kameranya ini celang yang bawah bulan tiga pertengahan kita kembali lakukan pengurangan untuk bahan yang kita pelihara sekaligus kita lakukan sortasi bahan jadi untuk pertama untuk pertama kebun ini pemirsa kita mulai pengerjaan di bulan tiga apa ya akhir kebun ini dan disana banyak sekali bahan bahan selang bulan tiga itu bulan enam mulai kita perbaiki kita fikkan untuk yang berbunga waktu itu dan terpilih ini yang berbunga dan bulan satu ini kita kembali aktivitas di kebun ini untuk melakukan sortasi bahan untuk nanti di bulan tujuh lapan sembilan berbunga bulan sepuluh kemarau dan tahun 2023 tuanya lanjut lagi apa udah semuanya oke pemirsa untuk yang lain-lainnya kita akan praktek lagi tapi tidak didokumentasikan karena Mas Yudi nya kameramennya capek jadi khusus plus buat serumpun jaya nah yang ruwet-ruwet seperti ini akan saya saltasi setelah ini kita akan lanjut ke buper kebun percontohan titik kedua part 5 kebun Pak Edi yang dibuat kebun lancuran ya yang sebelah sudah dilakukan penyambungan menggunakan komari yang sebelahnya lagi belum dilakukan penyambungan dan rencananya nanti akan dilakukan penyambungan menggunakan kopi cenggiring salam PKM mantap terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih